Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia bersama dengan Komunitas Historia Indonesia menggelar napaktilas tempat bersejarah. Napaktilas itu bertemakan Jakarta Heritage Trails, Bandara Termegah se-Asia. Puluhan peserta diajak berkeliling tempat sejarah Bandara Batavia, diantaranya Gudang Rempah VOC, Pelabuhan Sunda Kelapa, Menara Syah Bandar, dan lainnya. Untuk mengetahui bagaimana keserwantur sejarah tersebut, Satrio Sarwo dari Tribun Jakarta akan menyampaikan laporan selengkapnya. Silahkan Satrio. Ya baik, Rekan Mei. Jadi memang Tribun Jakarta, luar tahun Tribun Jakarta berkesempatan dengan mengikuti wisata keliling bangunan bersejarah yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta bersama dengan Komunitas Historia Indonesia. Jadi kami berkumpul di Menara Syah Bandar sejak pagi dan di sana sejak pukul 7, kami menjelajah sekeliling dari kawasan Syah Bandar atau Menara Syah Bandar. Kemudian juga setelah dari Menara Syah Bandar, kami berkeliling ke gedung atau tembok kota terakhir Batavia yang masih berdiri. Dan itu tembok kota itu merupakan saat ini merupakan museum bahari. Setelah dari museum bahari, kami juga berkeliling ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Dan di sana dari tour guide dari salah satu komunitas historia Indonesia menerangkan bahwa pelabuhan ini mengapa dinamakan Sunda Kelapa? karena berasal dari kerajaan Sunda, Kerajaan Hindu Pajajaran, yang itu merupakan pelabuhan utama mereka di sana. Setelah dari Pelabuhan Sunda Kelapa, kami diarahkan menuju ke Kampung Tongkol. Dari Kampung Tongkol ke gedung gudang bekas penyimpanan bahan-bahan pangan. Dan setelah itu, kami ke Jembatan Kota Intan dan destinasi terakhir dari Jembatan Kota Intan dan Toko Merah. Kami berkumpul di Museum Kota Hilah yang sudah menjadi ikon kota Jakarta. Begitu, jadi memang komunitas histori Indonesia ini ingin memperkenalkan juga kepada masyarakat, atau mengedukasi kepada masyarakat juga bahwa memang kawasan di sekitar Menara Syah Bandar, atau di bagian utara Jakarta ini memang dulunya menjadi tempat awal kota Batasya itu tumbuh. Begitu, seperti itu. Demikian, May. Baik, terima kasih Satrio Sarwo dari Tribun Jakarta atas lopuran Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!